Halo Paranois, terima kasih udah dengerin episode kali ini, sampai ketemu di minggu depan. Belum dong. Gue baru dateng dan suruh pulang. Gue sih oke-oke aja. Lumayan gope. Enak banget bintang tamu gope ya? Iya. Eh gue belum dikasih tau sih bro. Kata risposis segitu. Iya sih. Walu sempet nyari-nyari tau dulu. Nyari info. Iya sih. Gue kira lu tuh tulus aja gitu, mau ngobrol gitu sama kita. Enggak bro, ini industri bro. Gue tau mana yang harus bayar, mana yang harus enggak. Iya. Ngapain sih? Iya ada hip sih. Iya bang. Iya. Apa ini kita? Ini aku juga bingung. Ini kan tema kalian adalah happy broken family ya. Ini tentang broken home ya. Aku tuh enggak broken home bro. Hah? Enggak broken home. Ya sayang banget. Cuma butuh duit aja, makanya mau. Yaudah. Kok sayang banget? Iya. Bagus aku. Dia udah jauh-jauh kesini enggak broken home. Tapi ada lah pasti. Ada lah masa-masa kayak orangtuaku berantem gitu. Tapi itu enggak nyebut broken home lah ya. Keluarga hip sih baik. Nyokapnya aja suka bikinin gue mie. Yang waktu itu katanya lu ceritain kan? Iya. Enggak tapi maksud gue. Iya Allah. Gue main ke tempat hip sih. Baikin bikinin mie. Gue main ke tempat hip sih. Kayaknya dikasih nginep apa bisa diceritain semua nih. Kenapa mie-nya doang sih kok? Enggak maksud gue. Itu kebaikan itu membekas di gue. Karena gini. Jadi kayak misalkan 2017 gue main ke rumah hip sih. Terus? Terus nyokapnya hip sih masak. Banyak banget kan. Terus udah lagi anak-anak makan sama-sama. Terus kata hip sih. Oh Viko mah enggak doang nih gini ya. Ikan udah gini. Kayak gini-gini. Enggak suka. Sukanya mie gitu. Terus dibikinin mie sama nyokapnya hip sih. Satu tahun kemudian. Gue main lagi. Terus nyokapnya masak lagi. Tapi pas gue turun. Pas anak-anak mau makan. Udah ada mie-nya buat gue. Kan kayak. Wih gila dia masih inget gitu. Baik banget nyokapnya hip sih. Karena kalau nyokapnya Viko kan. Turun-turun udah cambuk. Baru kasih mie. Jangan tunggu cambuk dulu yang penting. Enggak nyambuknya emang pakai mie. Tadi kamu deket sama orang tua kamu deket. Cemibuku tuh parah deketnya. Nempel? Nempel. Kembar siam banget. Gak bisa. Kembar siam gak bisa sama ibu. Kan gimana ya? Ibumu kan ada ngelahirin kau ya? Iya. Kalau kembar siam berarti kok nempel di perut ibumu. Jangan kan kembar siam. Kembar biasa aja gak bisa. Kalau sama ibu gak bisa. Emang aku gak bisa ya? Gak bisa. Ibunya harus jadi ibu. Iya maksudnya aku sedekat itu sama ibu gitu. Dan bahkan kayak bercandanya pun itu. Yaudah kayak temen aja gitu. Misalnya ibuku lagi berdiri gitu. Aku puter-puterin gitu. Aku nyanyi-nyanyi. Iya ibu aku lagi berdiri. Misalnya. Kau puter-puterin. Aku puter-puterin gitu. Hei Zerke. Akrab ya? Akrab-akrab itu beneran. Aku tuh kalau apa-apa dulu tuh waktu ibuku masih hidup ceritanya sama ibu gitu. Misalnya. Emang kemana ibumu? Hah? Kemana ibumu? Lagi ke Ciawi. Meninggal bro. Iya tau. Meninggal. Oh di Ciawi meninggal ya? Enggak. Di Lampung. Udah meninggal. Kenapa gak dijagain? Udah. Cuman kan takdir Allah. Oh takdir. Berarti nyalain Allah nih? Nyalakan buruk. Awal laga. Awal laga. Kok cepet banget. Tapi ikhlas abis di Lampung. Aku masih di pesawat masih. Ui Allah cepet banget. Udah nyampe itu aku udah ikhlas. Pas udah liat udah ikhlas. Udah ikhlas. Kalau denger lagu Bunda. Sedih bro. Ini kan pernah jadi materi stand up ku juga nih. Aku apa pernah kan abis. Oh lucu nih. Lucu di materi stand up soalnya nih. Pas disana sih lucu. Gak tau disini. Siap-siap paranois nih dengerin. Deliverinya gak tau. Siapa tau agak beda. Ini dia stand up comedy dari Hitzy. Tahi lah. Ibu ku abis ninggal tuh. Abis tau aku ketemu sama Bang Lolo. Kan anak stand up kan emang kurang ajar. Ketemu aku tuh bukannya di Ibur Hip. Sabar ya Hip. Langsung dia. Piatu mania. Tiga hari berikutnya. Tiga hari berikutnya ibunya Bang Lolo meninggal. Sumpah. Aku mau gituin juga gak enak. Katanya Hipsy punya puisi 30 menit. Dan yang lebih mencengangkan lagi. Puisinya bukan pakai bahasa Indonesia. Ini adalah bentuk rasa rindu. Apresiasi Hipsy kepada Ibu Nda. Ibu Nda. Rasa rindu Hipsy ke Ibu Ndanya. Menggunakan bahasa Tagalog. Gue udah menciptakan puisi ini untuk ibuku yang paling kusayangi. Judulnya adalah. Nepuai. Artinya Ibu. Artinya Ibu. Nepuai. Lihat ke sana. Nepuai. Buru sedih. Itu gue apa sih. Lu tau gak sih kaki-kaki yang nangis. Sampai dikit ketawa. Gue kayak gue kena sindrom kayak dia. Sedih banget gue itu. Iya, iya, iya. Maksudnya, ceg-cegana nampai gue ini? Iya. Nepuai. Bro. Gimana? Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.